Universitas Patimura atau Unpati yang tergabung dalam 41 universitas lainnya di Indonesia memecahkan rekor muri sebagai penuangan cairan ekoenzim terbanyak di Indonesia pada acara Festival Ekoenzim 2024. Festival Ekoenzim 2024 ini dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Kegiatan ini juga merupakan langkah Unpati untuk menjaga lingkungan sekitar kampus agar tetap hijau setari. Penuangan cairan ekoenzim yang dimotori oleh Universitas Indonesia ini dilakukan secara bergiliran di 41 perguruan tinggi di Indonesia. Acara ini berlangsung via Zoom Meeting dengan masing-masing universitas diberikan waktu 3 menit untuk penuangan cairan ekoenzim di danau buatan masing-masing universitas. Kegiatan penuangan 125 liter cairan ekoenzim ini dihadiri oleh Wakil Rektor 4 Unpati, Dr. Ruslan Tawari, Ketua Green Metric Unpati, Dr. Nethi Sihaya, para Kepala Biro, Sekretaris IK Pati, para Dekan, dosen, serta mahasiswa. Acara ini dipusatkan di Waduk Houtumais pada Sabtu 17 Agustus 2024. Ketua Green Metric Unpati, Dr. Nethi Sihaya, mengatakan kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik dan juga merupakan bentuk dari kepedulian lingkungan dengan memanfaatkan limbah buah-buahan yang diolah sabun disinfektan dan penjernih air. Ini bagian-bagian yang menjadi penting supaya lingkungan menjadi baik saja. Mepati terlibat karena buah-buahan sangat berhubungan terhadap lingkungan yang ada di sini. Sekarang ini kita berada pada ruasa yang motivasi bencana, perubahan iklim yang harus menjaga perhatian. Untuk diketahui, cairan ekoenzim ini diambil dari Laboratorium Kimia Unpati dan merupakan hasil karya mahasiswa Unpati. Pemecahan rekor muri ini merupakan suatu kebanggaan bagi Universitas Patimura dan 41 universitas di Indonesia pada umumnya. Dari Ambon, Tim Liputan Patimura TV melaporkan untuk USM TV.